Yo, Dylan Brooks sih hari ini nembaknya kayak gue sih, 11-12 lah Welcome back to Time Out Balik udah nunggu Ruki Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini edisi 10 Mei 2022 Time Out geng, besok pagi saya akan terbang ke Surabaya I'm super duper excited, gue akan meliput DBL Camp 2022 Thank you so much kepada DBL Indonesia yang sudah mengundang saya untuk ke Surabaya besok ini untuk meliput DBL Camp Ya gue excited banget, gue udah 2 tahun gak melihat talent-talent SMA Jadi gue perasalan banget kira-kira siapa yang akan masuk ke DBL All Star Yang kira-kira siapa yang bisa masuk ke Next Inline Oh my God, I'm super duper excited Semoga gue bisa siapin konten yang bagus dan juga konten yang keren Dan juga semoga kalian pada nonton semua nantinya ya, amin And of course gue mau say thank you so much untuk semua yang tuning in today for Time Out And thank you so much for your amazing support last time out 14.000 views Jadi semoga hari ini 14.000 views lagi ya, amin Kalau gitu kita langsung masuk ke comment of the day Comment of the day datang dari M. Fahri Yang mengatakan, kangen Lebron Ini gue pilih komentarnya karena beda sama yang lain Dan gue juga avoid untuk ngomongin tentang cederanya Jah Karena gue gak tega sama Jamoran Jadi gue gak pilih yang komenin tentang cederanya Jamoran So, kita pilih yang paling aneh aja Yaitu kangen Lebron Yang paling out of topic Tapi semua pasti kangen Lebron loh di NBA playoff Kita semua, kalau gue sih pengen lihat Personally gue pengen lihat Lakers main di playoff Tapi sayangnya mereka gak masuk Jadi semoga tahun depan mereka akan masuk Lebron yang main lagi asik sih Party sama Mick Mill di Miami So, once again, thank you so much kepada M. Fahri Of course, thank you so much untuk semuanya Sudah meninggalkan komentarnya kemarin ini Kalau gitu kita langsung ke Rock and roll Martin Brundle Salah orang Kalian semua pasti udah lihat lah ya Kemarin videonya yang viral juga Paolo Bankeru dikirain Patrick Mahomes Sama Martin Brundle Tapi gak masalah, dia orang Eropa Dia mungkin jagonya sama ahlinya F1 aja mungkin ya Dia mungkin di starting grid Dia memang orang yang suka interview-interview orang sih Di starting grid Kemarin kita tau juga banyak banget Ada Michael Jordan Ada David Beckham Ada semuanya lah Ada Dwyane Wade Dan dia Manggil Paolo Bankero Patrick Dan gak nengok-nengok akhirnya Tapi untungnya si Paolo Bankeronya Gini bilang I'm just vibing Asik banget ya Paolo juga asik bener Dia ke Miami Belum juga masuk NBA Dia udah bisa nonton F1 aja Tapi we all excited We all excited for Paolo Bankero Anak Seattle Shout out to Seattle And of course dia mungkin akan jadi top 2 draft pick Mungkin nanti di NBA season ini Dan gue gak usah kasih lihat videonya lah ya Kalian pasti semua udah lihat lah Videonya viral di mana-mana Nah and of course berikutnya ada Bawa Bapak Nonton Courtside Tidur cuy Di game-nya Philly lawan Heat Ini tiketnya mahal banget Ini tiketnya kalau Courtside Mungkin NBA pilaf gini Mungkin bisa sekitar I would like to say 2.000 dolar Mungkin 2.500 Mungkin Man Dia tidur aja nih Kemain dia roasting juga sih Sama si Inside the NBA crew So Ini bapak-bapak gue gak tau sih Karena dia bosen banget Mungkin dia capek banget Abis kerja keras mungkin Siangnya So Men sayang banget sih duitnya sih Buat nonton Kurset Tapi malet tidur Doi Oke Kalau gitu kalau masuk ke timeout hari ini Al Horford Turned up Today Di game 4 Wah gila Abis di stare down Sama Yanis tadi Tiba-tiba langsung Had the best game Of his career Probably Al Horford Playoff career high 30 poin Untuk membawa Celtics menang 116-110 Atas Bucks hari ini Dan serisnya sekarang Seri 2-2 Heading back to Boston And this is now Best of 3 series Opa El Cool banget Tadi habis di dance Sama Yanis Dia cuma nota Ya oke Oke Bet Dan langsung jadi Asap Kumpul lah Abis di situ si Opa El He gets his revenge Juga He gets his revenge By dunking on Yanis Dan dapet And one Dan ini tadi menurut gue Dunknya El Horford Tadi bikin seri ya Dan itu menurut gue Jadi turning pointnya Di game kali ini Dimana tiba-tiba Celtics langsung on fire Ayo sih And El Horford Kuartari keempat Oh my god 14 poin 6 dari 6 Field goalnya Dan ini menurut gue Harus diinget sebagai The El Horford game Keren banget Tapi si El Horford Tenang banget Dan gak Membiarkan Yanis Get into his head Menurut gue Tadi abis di dunk Dan dia nunjukin lawat gamenya aja sih Umur 35 tahun Gangs Gangs 35 tahun Tengin over a playoff game Dan lawannya ini Yanis Yang jaga dia juga Kadang-kadang Yanis Dan dia harus jaga Yanis juga So man Simply amazing man Efficient banget Nembaknya juga 11 dari 14 Dan plus 8 rebounds Dan sebenernya emang Di 2 game terakhir ini Sebenernya El Horford Mungkin juga oke Untuk si Boston Celtics Apalagi hari ini gak ada Time Lord Time Lord gue gak tau Teknikin apa ya Cedera kayaknya ya mungkin ya Ada yang bilang Nanti Time Lord itu Sedang memundurkan waktu Agar El Horford lebih mudah And of course Crazy stats Ini crazy stats gue dapet di Twitter Celtics itu catat 41 poin Saat El Horford Yang memasang screen Wow And El Horford Menahan Yanis 4 dari 12 Saat dia menjadi Primary Defendernya And Yanis fucked up Big time Hati Yanis fucked up Big time hari ini Dan mendengar pelajaran Jangan kebanyakan juga Kayak jamurannya Gak belajar dari jamurannya Hari ini menurut gue Yanis ada selebrasi Mereka yang terlalu berlebihan sih Dan akhirnya dibantai Mas Celtics deh hari ini ya Tapi tadi Tatum di air quarter 4 Juga gila sih 3 poin masuk Lay up lay up Udah mau jatuh juga Masuk And finally He's taking over the game Setelah Di game sebelumnya Banyak yang memperkritik Tentang effortnya Dia Tatum hari ini 30 poin Dan 13 rebound Jalen Brown Marcus Smart Juga chip in Masing-masing dengan 18 poin Tapi statsnya Celtics Di fourth quarter Agak gila sih 43 poin 16 Dari 19 Field goalnya Lo mau lawan siapapun Juga agak susah sih Untuk ngestopin Kalau tim udah sehot itu sih But I love playoff basketball Though Intensitasnya tinggi banget Dan ini game mungkin Atau series ini merupakan Yang paling fisikal Kalian menurut gue Tapi seru sih Ada kejadian-kejadian Kayak gini menurut gue And Yiannis hari ini 34 poin Dan 18 rebounds Tapi Yiannis menurut gue Tadi kehabisan bensin lagi Di quarter keempat Dan Ya dia gak bisa ngelakuin Semuanya sih He needs help And Ju Ju hari ini 9 assist Tapi menurut gue Dia harus ngoper bola Lebih banyak sih Karena hari ini si Ju 5 dari 22 And The Bucks Not gonna win If Ju shooting like this Menurut gue sih Tapi momentumnya sekarang I think ada di Boston Man I think dia gonna feel Really good Untuk go home And menangin game Game kelima nanti What do you guys think What do you guys think Kalau menurut gue sih Game kelima Kayaknya sih Hampir pasti Bosen sih menang sih Oke Berikutnya Ada Golden State Warriors Yang satu game lagi Menuju ke Western Conference Finals Setelah hari ini Comeback di fourth quarter Untuk mengalahkan Memphis 111.98 Dylan Brooks Hari ini adalah MVP-nya Untuk Golden State Warriors Kenapa gue bilang gitu Karena dia kayak pengen bayar Kesalahannya dia Mencederai Gary Payton II Hari ini Seperti gue bilang Nembaknya mirip gue 5 dari 19 Dan Tadi di quarter keempat Terakhir-terakhir itu Grizzlies lagi up 1 Ditembak aja sama dia Pahal shot clocknya masih banyak Abis dia tembak Bolanya gak masuk Dia ngefil Steph Curry Dimana sih Steph Curry bisa ngasih lead Kepada Golden State Warriors Dan that is why Dia is the MVP For Golden State Warriors Hari ini And of course Probably Grizzlies bilang Wah ini harusnya Disuspendnya lebih panjang aja Si Dylan Brooks nih Kalau mungkin nih Kalau dari Dylan Brooks Kamu harus tahu Bisa aja menang Di game hari ini Tapi Memphis nyesek banget Karena mereka sempat Unggul 12 poin Tadi di awal quarter 4 Setelah JJJ ngepoint But down the stress They just cannot execute Their offense Dan menurut gue Disinilah Perannya Ja Moran Datang Dan ini kenapa Si Memphis menurut gue Hari ini kangen banget Dan juga kehilangan banget Sama Ja Moran Karena Kalau ada Ja Of course lu tahu ya Di game kedua aja Dia bisa nyetak 15 poin terakhir Kalau tadi juga mungkin Gue rasa Ja akan took over the game And Bakal bisa get buckets For the Memphis Grizzlies And terakhir JJJ Juga gak jelas Mau jadi hero Walaupun dia tadi Setelah game bilang bahwa Oh ya i took the shot I practice the shot That was a really bad shot bro Masih sisa 9 detik Tadi shot clocknya Apa game clocknya juga Itu masih ada waktu Untuk muter-muter bola Dua kali lagi mungkin Tapi Men Ditembak Habisnya kena block deh Sama Draymond Draymond played Really good defense At the end Menurut gue Dia kira mungkin dia Kobe Kali ya Si JJJ ini That was really bad Shot selection sih Menurut gue sih Dab Nation hari ini Harus berterima kasih kepada Otto Porter Jr Karena Warriors hari ini Hampir Mati karena 3 poinnya mereka 15 poin Eh 15 3 poin pertama Tidak ada yang masuk Di game ini And Clay Sayur bener Padahal hari ini udah dateng Pake sepeda ya Biasanya kalo dia dateng Pake sepeda Biasanya mainnya oke Dia tadi udah coba tuh Trick itu Tapi ternyata Tidak oke juga 0 dari 7 Tembakannya 3 poinnya hari ini Dan Di series ini Clay Nembak 3 poinnya Hancur sih Lebih bagus pas lagi Lawan si Dan Bernard Sebelum Lawan Memphis Tapi untungnya tadi Ada Otto Porter Jr Saat game ini udah Beda 12 poin Dia tembak 3 poin Masuk And that was really Timely banget 3 poinnya menurut gue Karena kalo dia tadi 3 poinnya gak masuk Gue bilang bisa aja Momentumnya masih ada Di Grizzlies Dan lalu abis itu Kok gak salah ada Kevin Looney juga Mencetak poin And of course Ada hat lagi Dia step back Hampir 3 poin juga So automatic Has been huge though For Golden State Warriors Di last 2 games Game lalu Dia juga memberikan momentum Menurut gue kepada Warriors Dan ini hoki juga Warriors punya dia ya Gak habis-habis Benchnya Warriors Menurut gue Semoga mereka bisa Resign Autoporter Dan juga GP2 This offseason And of course Andrew wins Layak juga mendapat Pujian lagi Di hari ini First playoff double-double Kalo gak salah Nanti gue baca Dari Release-nya Golden State Warriors 17 poin 10 rebound Mr. Consistent 17 poin lagi Udah 3 kali Di seri sini Dia mencetak 17 poin Dan kata orang Itu dia Vitor terakhir Sengaja gak dimasukin Karena dia liat Oh iya udah 17 poin gue Jadi gak usah dimasukin Lain terakhir But Hustlenya dia Kembali luar biasa Dia ada 5 offensive rebounds Itu artinya Ada 5 extra possession Yang dia dapatkan Untuk Golden State Warriors And of course He's been taking good shots Man Dia gak maksain apapun I think his basketball IQ Is getting better Bagus banget And his defense His defense On Tyrese Jones Walaupun kita tau Tyrese Jones gak sih Jago jump warnin Tapi tetep aja Menurut gue Panjangnya Si Andrew Wiggins ini Sangat mengganggu sekali Kepada Tyrese Jones Dan juga Desmond Bain Desmond Bain Desmond Bain Is nowhere to be found Today 8 kali nembak doang Di hari ini So Desmond Bain Has been really quiet In this series Dan of course Terakhir Yang menyesuaikan Grizzlies Siapa lagi lah Bukan Steph Curry Steph Curry Harus ganti sepatu dulu Karena tadi Quarter pertama Nembaknya bocun Jadi dia ganti sepatu Dan di quarter 4 Langsung on fire Habis ganti sepatu 18 Dari 32 poinnya Dia cetak di quarter 4 He was really clutch Apalagi tadi Terakhir-terakhir Dia dapet free throw terus ya Sebelum kita ngomongin free thrownya Hari ini Steph Curry Menjadi pemain pertama Di NBA Yang berhasil mencetak 503 poin Di NBA playoffs So congratulations Kalau ada Steph He keeps breaking records And vintage Steph Taking big shot juga tadi At the end Menurut gue And of course Big rebounds And seperti gue bilang Clutch free throws Dia di 45 detik terakhir Kalau gue gak salah tadi 8 dari 9 free thrownya So Steph Once again Juga came up big Dan memang Steph pun juga Setelah di trash talk Sama aja Moran Dari game 2 I think he feels different Ayo sih I think he feels different Dan dia udah Siap banget sih Untuk bisa bawa Si Warriors Masuk ke Western Conference Finals And of course Hari ini No Steve Kerr Steve Kerr kena covid Dia hari ini digantikan Sama Mike Brown Yang baru saja Diangkat sebagai pelatihnya Sacramento Kings Ini Mike Brown Sejarahnya luar biasa loh Kalau dalam playoff ya Dia ngelati si Warriors Ini gue tadi liat Di release-nya Warriors juga Gue dapet email ya Untuk release-nya Warriors Sekarang ini dia 12-0 12-0 Rekornya di playoff Masih undefeated ya Wow luar biasa sekali Seperti baju gue Baju gue undefeated But Mike Brown of course Udah pengalaman juga Dulu juga pernah ngelati Cleveland Cavaliers Dia pernah ngelati Lakers kan sih Dia kayaknya pernah ngelati Lakers juga sih Ingat gue ya Atau Apa assistant coach ya Gue agak lupa-lupa ingat Tapi kayaknya pelatih Waktu itu Lakers Tapi pasti Ya Sacramento Kalau lu tanya gue Dapet Mike Brown Akan bagus atau tidak Menurut gue kayaknya enggak ya Karena That franchise just curse man And of course Menurut gue Managementnya mereka Harus dibetulin juga sih Di Sacramento Kings Soal mereka managementnya Udah dibetulin I think they will get better And Untuk Warriors lawan Memphis Next game I think that's it man I think it's done That's serious It's done man I think Apalagi kojo gak samain Kojo gak samain I think Warriors gonna win game 5 Oke Next Berita gue mau say Congratulations aja kepada Monty Williams For winning the coach of the year Well deserved banget Phoenix Suns the best team During the regular season 64 wins Seinget gue season ini And yeah You deserve it man Dan sekarang ini Mereka sedang fighting for their life Melawan di LS Mavericks So I think Kemarin tuh pilihannya mungkin Antara Tyler Jenkins atau dia Tapi menurut gue sih Monty Williams lebih deserving Dan kemarin udah ada gossip Katanya Nikola Jokic Akan menang MVP Gue shock banget Kemarin ada live reaction gue Di live chat Cuma I don't know man Belum ada announcementnya yang resmi Nanti kalau ada announcementnya resmi Baru gue bahas dengan kalian semua So Berikutnya gue akan bahas Seagame sedikit Aja Ini menurut gue masih Turnamen yang sangat aneh Karena sampai sekarang Gue belum tau jadwalnya Gue gak tau Kapan mereka main Dan juga timnas kita So far belum ngumuin Belum ngumuin Final rosternya untuk yang cowok Yang untuk cewek Udah tapi ntar gue akan bahasnya barengan aja Timnas Putra dan Putri Tapi gue hari ini mau bahas Tentang timnas Thailand Yang juga ternyata Punya pemain dari NBAG League Dia ini kayaknya pemain Antlusasi ya Namanya Traholder Atau Anthony Price Salah hatunya Traholder ini kayaknya panggilannya dia Dia ini bekas Arizona State Sekarang ini main di Westchester Knicks Posisinya point guard Tinggi sekitar 186 cm Ini dia juga jago sih Di college sempet nyetak 29 poin Lawan Kansas Dan yang itu isinya adalah Devante Graham Dan juga Sui Mikhailov Dan di G League pun not bad Statsnya 25 menit per game Statsnya 11,5 poin per game Dan 4,1 asis per game Gue rasanya dia scorer sih Dia tipenya scorer Dan gue rasanya ntar di SEA Games Dia mau kalau average 25 poin per game aja sih Menurut gue sih bisa banget sih nanti sih Dan taran Makin jago aja dia Ada dia Belum lagi masih ada Freddie Lish Moses Morgan Dan kayaknya juga ada adiknya Moses Morgan Kayaknya main juga And of course they're big men Jack Rawan Kalau hal mereka Dia sempet main di Taiwan ya Jadi gue expect dia juga Akan makin bagus aja nanti And Indonesia harus siap sih Kalau ketemu Thailand Di semifinal Ataupun di manapun itu Di group stage juga Karena walaupun kita ada Marcus Bolden Ini gak menjamin Kita akan bisa menang lawan Thailand sih Dia Pemain lokal kita Semua harus step up sih nantinya Untuk bisa Bambantu si Marcus Bolden sih Tapi guard-guard SEA Games Jago-jago Kita gak boleh lupa Masih ada Christian Juzeng Yang akan main untuk Vietnam Gue udah gak samar banget sih Untuk mantau Si Games nantinya Dan kok ya Seperti gue bilang Nanti kalau squadnya Timnas sudah bahas Kita akan Kalau squadnya Timnas sudah keluar Nanti kita akan bahas lagi Drive perfect Hari ini gue skip dulu Karena gue tadi gak sempet Untuk research Sekarang kita masuk ke prediksi Kalau yang kemarin masuk live chat Giveaway Dia tau tuh Gue main milihnya adalah Memphis Plus 10 setengah Jadi cair Hari ini Betul ada 2 game Tapi gue selalu milih aja Lo Phoenix lah Harusnya ngamuk ya Apalagi setelah insiden Dengan keluarganya Chris Paul Gue expect mereka untuk Bantai Dallas sih Besok ini sih Jadi gue akan ambil Phoenix minus 6 besok So let's go And good luck everybody And top stalls Hari ini Stave Cherry Hari ini pake Sepatu edisi Curry 9 Untuk honoring the late Craig Sager Respect to Staveman For doing this We all miss Craig Sager Dan Craig Sager itu selalu bajunya cerah banget Dan juga selalu banyak banget Kayak motif-motifnya Dan ini cocok banget sih Sepatu ini Seperti yang disukain sama Craig Sager Pastinya So rest in peace And yeah Berikutnya langsung masuk ke top place Dreymond With the game winning block On JJJ This is a big play though By Dreymond Dan berikutnya Yanis Ini kita dari ini dulu Dia ngedang depannya Al Horvath Sebelum dibantai And of course The play of the night Al Horvath Turning back the clock Poster dunk And N1 On Yanis Guys Wah ini gila sih dangnya sih Pecah banget sih And player of the day Siapa lagi Kalau bukan Al Horvath Hari ini dengan 30 poin 11 dari 14 field goalnya 8 ribon 3 asis And dia menang battle-nya Melawan Yanis hari ini And that is why He is our player of the day Time out game Kita sudah ada di akhir time out hari ini Thank you guys for watching Thank you so much Yang sudah nonton secara full Don't tidak skip-skip iklan I am super-duper excited Untuk ke Surabaya Abis ini harus packing lagi Gue gak tau deh Gue abis ini juga mau ketemu Abraham Si pengen-si pengen Tentang tangan di sepatu gue Semoga dia masih bangun sih So once again Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And thank you guys for watching I'll see you guys again very soon Peace out Sub indo by broth3rmax